Apakah betul sebenarnya kalau pilot mau terbang gitu, dia yang menentukan siapa pramugari yang harus dia bawa? Kepancing juga ya. Iya bener kan? Ketemunya dimana? Jomblo ketemu jomblo, kenapa enggak? Makanan sama enggak sih mas? Maksudnya? Katanya pilot sama kopalit beda. Emang beda? Iya beda. Kenapa? Ini bener enggak sih? Aku enggak tahu ya. Apakah ada yang enggak dokterin kayak gini? Ini katanya kan kalau pesawat, amit ya, kenapa-kenapa yang diterbangin ya amit-amit ya. Kenapa-kenapa? Pilot itu yang paling tanggung jawab udah pastikan. Jadi kalau misalkan katanya penumpangnya let's say meninggal, pilot pun harus meninggal. Anggapannya gitu loh. Apakah betul? Memang tanggung jawab terbesar itu ada di kapten ya. Jadi satu pesawat itu tanggung jawabnya di satu orang kapten itu. Jadi si pilot itu. Dan kalaupun ada apa-apa amit-amit kayak gitu ya. Kayak misalkan mendarat-darurat segala macam. Dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari pesawat. Jadi pramugari bantu penumpang keluar. Terus nanti kopilotnya juga keluar dari bantu dari luar. Terus kapten itu terakhir. Jadi dia cek dulu ke pesawat, ke depan, ke belakang. Lihat masih ada orang terakhir. Benar-benar udah enggak ada orang baru dia boleh keluar. Terus di luar dihitung lagi penumpangnya. Oke. Jadi dia benar-benar the last man yang akan keluar dari pesawat. Kelihat sih kalau memang ada apa-apa dengan pesawat tersebut. Ih luar biasa tanggung jawabnya. Tapi mas penumpang ini enggak sih kalau lagi di atas gitu mas kan. Ya kalau aku sih sebagai penumpang aja nih ya. Itu kan begitu ada turbulence gitu ya. Rasa hati tuh. Aduh udah pasrah aja deh. Soalnya kan ya di atas mau gimana gitu. Iya sih benar. Dulu sih waktu awal-awal waktu jadi masih unyu-unyu ya. Jadi pilot ya. Oh masih ada unyu-unyu masih training gitu kan. Terus masuk cuaca turbulence gitu. Kaki tuh dingin, beku, takut gitu kan. Terus ya diketawain lah sama instruktur. Kenapa kamu baru pertama kali ya? Iya bilang kayak gitu. Terus dari situ ceritalah ke orang tua. Ini kalau tadi ngalamin gini-gini. Cuman makin ya itulah pengalaman mungkin enggak bisa dibeli ya. Ya pengalaman jam terbang segala-galanya sekarang udah biasa aja. Oh ya kayak ya sudah. Yaudah mau diapain dan kayaknya goyangnya cuman gitu aja gitu. Dan kita juga kan di depan kan kelihatan. Goyangnya enggak saya heboh dangdut lah ya. Enggak. Ya paling jempol doang aja. Oke. Kalau ada penumpang, aku sering lihat kan ada beberapa video viral mungkin. Enggak cuma di Indonesia tapi di luar negeri gitu yang viral. Yang ada pilot yang mengusir penumpangnya. Karena merasa penumpangnya ini enggak rahasia siap itu dia enggak mau pakai. Masker. Masker kalau enggak salah gitu kan. Alasannya apa. Tapi dia enggak setuju sama orang sebelahnya. Pokoknya gitu lah. Jadi dia nyuruh si ibu. Ya. Itu enggak apa-apa. Itu termasuk tanggung jawab juga. Cuman kalau itu masih di darat itu tanggung jawab kami. Penerbang pilot dan petugas darat. Jadi masih ada security. Jadi masih mereka masih berhak. Dan kami juga masih berhak. Jadi tanggung jawabnya berdua. Tapi setelah pintu pesawat ditutup itu tanggung jawabnya si kapten itu. Kapten ya. Kalau terbang menggagau keselamatan, kenyamanan. Itu memang udah harus diambil tindakan kayak gitu. Misalkan ada orang yang ngamuk di atas. Atau dia mau melakukan suatu tindakan yang membahayakan keselamatan, keamanan. Itu nanti ada surat peringatan. Terus nanti ada hal-hal yang dilakuin lah. Termasuk ngeborgol. Penumpangnya. Oh iya. Berarti disediakan borgol juga ada pesawat? Ada. Cuman bukan dalam bentuk borgol. Oh yang itu kali? Yang seretan itu. Yang kayak seretan. Apa sih bahasanya seret? Iya. Ya seretan lah ya. Ya seretan lah ya. Karena bahasanya itu seret gitu. Pernah nggak tapi mendapati penumpangnya seperti itu? Biasa sih kalau dikasih surat peringatan pertama mereka udah takut. Langsung ketik di dalam kokpit? Jadi ada formulirnya nanti ditulis namanya saya captain ini dan nanti ada penumpang di duduk sekian surat peringatan karena mengganggu terus dikasih gitu. Oh. Jadi udah ada formnya. Udah ada gitu ya. Karena kalau kamu tidak menghibau surat ini kamu akan langsung ditendang di awan dari awan. Di flash di toilet. Mas yang aku penasaran juga kalau misalkan kan suka delay. Ini pernah ada juga cerita ya tapi ini memang teman aku gitu ya dia delay sama. Banyak gue nggak temannya ya? Teman saya banyak mas alhamdulillah. Masalah. Banyak masalah. Teman saya banyak masalah bener. Jadi dia itu delay hampir 3 jam. Dia sudah di dalam pesawat dalam keadaan mau berangkat ke tapi nggak di dalam Indonesia ya. Dia mau berangkat keluar tapi pakai maskapainya masih dari Indonesia gitu. Yaudah. Emang nggak bisa. Dengan alasannya memang karena cuaca pun nggak ngerti deh. Kalau seperti itu gimana tuh? Itu sebenarnya agak tricky ya. Jadi kalau bisa penumpang itu kan kita juga tahu nih penumpang Indonesia atau penumpang dari satu kota mana gitu ya. Tingkat kesabarannya. Terus mereka caranya gimana gitu bersosialisasi. Kadang kita lihat nih tricky. Cuaca di tujuan ini aman atau nggak? Kalau belum aman jangan suruh masuk pesawat. Udah dikasih nunggu dulu di sana gitu sampai nunggu aman. Terus kalau misalkan ada sesuatu barang yang di pesawat itu satu dua yang harus diperbaiki atau dibikin prima gitu. Yaudah kita tunggu kalau ini udah benar-benar oke baru kita masukin penumpang. Harusnya gitu ya. Jadi bukan memasukkan penumpang dulu baru diperbaiki. Kayaknya penumpangnya jadi nunggu di dalam ya kan? Dan kalaupun misalkan udah masuk ke pesawat terus tiba-tiba ada yang rusak atau segala macam. Nanti tinggal dikasih. Kita lihat nih ini berapa lama? Butuh waktu 5-10 menit. Terus kita nanti diskusi lagi. Ini penumpang tetap di sini atau turun? Terus kita kasih tahu gimana-gimana kayak gitu. Jadi emang ada tahapan-tahapannya kayak gitu loh. Jadi apalagi tiga jam terlalu lama. Benar. Tapi informasinya itu sebenarnya udah ada dari kapan sih mas? Entah itu cuaca ataupun kendala di pesawat. Itu sebenarnya informasi itu udah ada segera. Cuman kadang kita mau menyampaikan itu nanti pas mau disampaikan ini akan ada penundaan setengah jam. Tidak tahu 5 menit selesai. Atau kadang yaudahlah gak usah lah ini paling cuma 5 menit kayak gitu. Satu setengah jam. Tahu-tahu 3 jam kayak gitu. Cuman gak juga. Cuman biasanya kalau saya misalkan oke ini 5 menit. Oke 5 menit kalau gak ada kelanjutan saya kasih tahu ke penumpang. Blah-blah-blah-blah-blah. Terus kalau misalkan setengah jam yaudah kita turunin. Tunggu lagi kayak gitu sampai selesai. Jadi kita tuh selalu mikir plan B, plan C segala macam. Harus banyak plannya. Saya tuh kalau misalkan. Banyak yang dipikirin. Aduh padahal hidup tuh udah susah ya mas? Udah susah. Tapi tetap aja harus dipikirin gitu. Sedih ya mas? Kenapa jadi curhat ya? Nah mas Ken. Aku nih ya jujur kalau melihat pilot udah gitu. Apa namanya? Flight attend. Ah bilang ya abis Indonesia-nya apa tadi? Tramugari. Awak-habin gitu ya. Lewat sebelum terbang itu tuh kayak kira-kira banget. Sampai sekarang pun sama gitu. Ketiap melihat. Ih beneran mas? Iya. Kalau melihat ini? Kan gak pake seragam. Gitu kalau pake seragam lari koper. Di bandara itu berasa kayak. Gila mereka tuh keren-keren banget gitu. Tapi aslinya sebenernya sekeren itu gak sih? Di dalam pesawat. Dalam arti kata gini. Makanan sama gak sih mas? Maksudnya? Sama penumpang? Sama aja. Ah enggak tuh. Katanya pilot sama copilot beda. Ya kanan sama kiri beda. Biar bisa saling nyobain. Hahaha. Ya gitu beneran mas. Emang beda? Iya beda. Kalau katen sama copilotnya beda. Kenapa? Itu ya misalkan kayak gini ya. Misalkan makanan kita sama. Ternyata makanan itu ada apanya gitu. Terus sakit perut gitu ya. Dulu sakit perut tuh siapa yang bawa pesawat? Oh bukan karena kesenjangan sosial ya. Tuh jadi jangan suuzon. Orang mah suuzon. Mikirnya tentang pilotnya. Kaptennya hari itu. Jadi dia makannya lebih enak kalau copilot. Enggak. Jadi bukan itu. Bukan. Dan itu harus dikasih jeda 30 menit. Jadi misalkan kaptennya dulu makan 30 menit aman ya udah. Kalau toiletnya sendiri ya? Toiletnya iya. Mas Ken? Maksudnya gak sama-sama toilet? Sama sama penumpang. Oh. Tapi yang di depan? Tapi yang di depan. Kalau belakang kejauhan. Iya loh. PR juga ya? PR. Eh pesawatnya udah belok gitu. Eh lari depan gitu. Terus siapa yang bawa ini ya kok? Iya. Kok ke belakang? Iya. Karena itu sering loh. Kadang kalau kita lagi ke toilet. Kadang ada penumpang. Loh kok bapak disini siapa yang bawa? Kayak gitu. Jadi kita mengurang-urangin itu jadi toilet depan aja. Keren. Loh siapa yang bawa? Loh iya iya siapa yang bawa? Nah semuanya bingung. Soalnya bener ya. Mas Kenesnya itu kalau udah ngeliat film pesawat tuh. Empat-empat gitu. Mas terasanya. Apa ya. Ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena kan kita memang menyerahkan hidup kita saat itu pada pilot, pada pesawat yang kita naiki gitu. Itu bener gitu. Kalau pesawat bisa hilang radar gak mas? Bisa hilang di radar gak? Bisa aja. Kalau? Kalau kan radar itu sebenarnya itu alat dari daratan. Terus mendeteksi pesawat. Dan ini dua-duanya harus nyala kan. Hilang itu misalkan yang di atas dimatiin. Itu gak keliatan. Kenapa dimatiin? Iya. Kan tadi nanya. Oh. Bisa hilangnya gimana dimatiin. Atau emang pesawatnya emang hilang. Nah, pesawat hilang itu bisa, maksud aku, kalau yang dimatiin ya oke, itu pesalahan human-nya gitu. Tapi kalau yang tiba-tiba hilang itu biasanya tertutup apa sih Mas? Kalau hilang itu ya berarti memang pesawatnya kemungkinan udah gak terdeteksi lagi karena memang radarnya sudah mati karena pesawatnya sendiri udah gak ada kayak gitu. Oke. Kayak ada beberapa kasus yang berapa tahun lalu gitu yang gak terdeteksi radar, tapi sebetulnya pesawatnya itu masih terbang. Dan kalau kata orang-orang itu emang sengaja dimatiin katanya. Nah, cuman kan kita gak tau ya. Betul. Kan banyak banget tuh di Youtube atau di laporan-laporan yang pesawat hilang itu katanya sempat dimatiin berapa jam sampai pesawat itu kebisat bahan bakar. Berarti apakah betul dihajak gitu ya? Gak tau. Kalau itu gak tau ya. Itu kan katanya kan? Itu katanya. Katanya gitu. Mas Ken, tapi selama menjadi seorang pilot ada kejadian yang kamu gak bisa lupain gak sih? Apapun itu gitu. Apa ya? Oh, waktu itu pernah sih. Abis take off, terus tiba-tiba ada satu sama dua hal yang ternyata rusak gitu loh. Dan kita gak bisa lanjut ke perjalanan gitu ya. Karena perjalanannya jauh dua jam setengah gitu ya. Terus ini langsung mikir, aduh ini tadinya mau pulang cepet jadi kayak gini misal kayak gitu ya. Terus langsung mikir, ini nanti kesini gimana, ini nanti penumpangnya gimana, terus saya mau landing di mana, ini segala macem. Dan itu kan berpacu sama waktu ya. Soalnya jalan terus dan kita tuh bensin juga habis terus kayak gitu. Jadi harus mikir cepat dan itu harus tenang. Karena kalau gak tenang jadi malah kacau kan kita mikirnya gitu. Jadi kita harus tenang, ini gimana, segala macem. Dan kita sampaikan ke penumpang itu dengan nada suara intonasi yang tenang dan dengan bahasa yang gak bikin resah gitu loh. Misalkan ibu bapak yang terhormat saat kita sedang rusak, takut dong. Iya dong. Ibu dan bapak yang terhormat karena ada, karena dikarenakan ada kondisi teknis. Kayak gitu kan beda ya, jadi rasanya. Kalau pendek-dek-dekan juga. Kalau pendek-dekan, ini apa sih kayak gitu. Gak mungkin, ini apa, ini teknisnya apa. Teknisnya apa gitu. Jadi itu salah satu yang menegangkan, dari banyak cerita yang menegangkan. Oke, tapi hanya selamat ya masih tetap. Selamat, aman. Aman aja sih. Pernah beti kehabisan bensin pernah? Kehabisan bensin mungkin hampir habis ya pernah. Karena waktu itu, saya mau mendarat di kota A, tapi karena ada sesuatu, jadi gak bisa mendarat di bandaranya itu. Jadi kita nunggu dulu nih, nunggu ini bandara sampai bandara ini buka. Ternyata, dibilang nih, misalnya kita hitung-hitung. Oke, kalau jam sekian ini bandara belum buka, kita harus ke bandara lain untuk turun. Karena kita gak mungkin nunggu di situ terus kan. Jadi kita mengalihkan ke bandara lain, terus pas udah deket bandara situ, itu bensin itu udah tinggal sekitar berapa ya, 40 menit lagi lah. Jadi itu emang udah lumayan tipis sih untuk 40 menit sisa terbang. Jadi kalau misalkan dihitung-hitung nih mendarat, terus kita gak bisa mendarat, kita harus terbang lagi, itu masih ada sisa 40 menit. Jadi mau gak mau kita harus segera mendarat. Jadi dengan sisa 40 menit itu, kita udah di bawah gitu. 40 menit itu udah mepet banget sebenarnya. Aduh, itu untung Mas Kan mungkin, makanya harus tenang ya. Kalau gak tenang kan, Bapak Ibu, kita mau jatuh! Aduh, langsung gitu. Jadi rame ya? Jadi rame, bener. Kayak konser. Kalau menganggapi gosip-gosip tentang pilot, langsung berapa loh dia? Langsung berin kacamata. Aduh, salah nih kayaknya nih, ya kan? Kadang banyak, apa ya, kacamatanya kayaknya negatif gitu loh ya. Mas, apalagi dengan beberapa kasus yang terakhir-akhir masuk-masuk ke viral-viral itu gitu. Apakah betul sebetulnya, aku sih udah pernah menanya ini gitu ya. Apakah betul sebenarnya kalau pilot mau terbang gitu ya, dia yang menentukan siapa pramugari yang harus dia bawa? Itu sih gak pernah kejadian di tempat kerja saya ya. Cuman, emang itu sering banget kedengeran entah dari mana itu kabar. Awalnya itu dari mana. Awalnya dari mana kayak gitu. Karena kita sendiri scheduling itu, kita dikasih schedule satu bulan ke depan. Misalkan di bulan Agustus gitu ya. Kita bulan Juli itu, kita udah terima plan schedule selama satu bulan Agustus itu. Dengan orang yang berbeda-beda, yang kadang kita belum pernah kenal sama sekali kayak gitu. Jadi udah kita ditentuin, oke kamu terbang kesini, nanti tanggal sekian, sama sekian, sini gitu kan. Boleh menolak, Mas? Menolak itu berarti mangkir ya. Gak bisa ya? Mangkir kerja, gak bisa. Kalau misalkan tuker? Tuker bisa. Oh, tuker bisa. Tuker bisa. Karena mungkin ada keperluan, atau kebetulan memang ada keluarga dari kru ini, mau ikut penerbangan itu, jadi boleh gak saya biar keluarga saya yang bawa? Ketika digabungin sama orang mugeri gitu kan? Udah gak enak senyum. Bukan. Masih enak. Ketika digabungin sama orang mugeri itu kan cantik-cantik, Mas. Apa tidak? Ada godaan-godaan yang masuk ke dalam diri gitu. Kan ya, aku gak tau ya. Yang namanya juga manusia. Kita ngomong sebagai manusia. Melihat pilotnya ganteng, atau pramugeri udah pasti cantik gitu. Apakah yang namanya cinlok itu suka terjadi sih sebenarnya sih, Mas? Oh, kalau sejauh pengetahuan saya tuh jarang ya. Cuman mungkin ada lah satu dua, dan mungkin mereka ujung-ujungnya menikah gitu. Jomblo ketunggu jomblo, cocok kenapa enggak kayak gitu ya. Cuman kadang kalau kayak gitu ya kita niatnya kerja kan ya. Kerja, kita cari nafkah buat keluarga di rumah, segala macem kayak gitu. Jadi pikiran kayak gitu malah kadang gak kepikiran sama sekali. Apalagi kita udah sibuk ngurusin pesawat, nanti hujan gimana, terus nanti bensinnya berapa, terus turbulen segala macem. Kadang yang kayak gitu-gitu malah gak kepikiran. Gak kepikiran. Tapi kalau teman ada gak ya nakal-nakal, Mas? Nakal tuh udah mati-kata gini loh, walaupun udah berkeluarga ya. Tapi kan ya itu dia namanya juga godaan dan juga cobaan hidup. Cobaan. Iya kan? Saya sih gak pernah denger sih. Gak pernah denger ya. Mungkin yang lain saya gak tau. Kamu jaga bro-nya lah. Takutnya temannya bilang, lo gak buka gue lu ya. Gue liat tuh kayaknya di kode lu ngomongin gue ya gitu. Lalu dulu aja ngerasa gitu. Oh berarti mungkin kalau kayak gitu jarang lah ya. Atau mungkin itu pilihan lah ya, Mas? Pilihan sih, itu masing-masing. Dan kayaknya di semua jenis pekerjaan sih gak bisa aja. Betul. Atau mungkin justru malah jadinya teman-teman atau mungkin istri gitu kan. Jadi makin gak percaya. Aku jadi, ah jangan-jangan kamu nih juga punya seorang pramugari ibadaman kamu gitu. Jadi kalau saya tuh di rumah ya, kebetulan kita share semua apa yang terjadi di pekerjaan gitu. Terutama saya gitu ya. Dan istri juga tau saya terbangnya kemana, terus jadwal pulangnya jam berapa kayak gitu kan. Terus saya juga kalau pulang tuh selalu cerita, oh tadi terbang kayak gini-gini. Kadang ada teman saya juga yang kerja dari satu tim, entah itu kopilotnya atau pramugarinya. Dan dia juga kenal kayak gitu. Jadi kayak yaudah ngobrol biasa aja. Jadi dengan dari awalnya aja udah terbuka kayak gitu. Jadi istri percaya-percaya aja kayak gitu. Jadi menjaga kepercayaan dengan sama-sama terbuka kayak gitu. Jadinya terbuka ya. Ya itu kan bukan cuma kerjaan sebagai pilot aja, tapi sama pekerjaan memang harus terbuka gitu. Walaupun telat-telat dikit gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh gak apa-apa Mas? Apanya? Kan macet. Oh iya bener. Kan macet. Alasannya tuh pasti macet. Iya bener kan? Gitu loh badan-badan-badan. Kalau penumpang Mas, ada gak yang, ya gimana nih jelasinnya nih? Iya paham-paham. Perti kan? Paham dong? Ada beberapa teman-teman itu malah ketemu jodohnya sama penumpangnya. Terus kayak jaman dulu mungkin ya, di tisu itu ditulis nomor telepon, segala macet. Iya tukeran. Terus akhirnya ngobrol, terus berlanjut. Terus nikah kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Oh gitu. Jadi kayak, wah mereka menemukan jodohnya di pesawat sama penumpang. Wah mantap juga tuh. Sering-sering jadi penumpang dong? Sering Mas. Terus kalau sebagai pilot tuh apa sih kelebihannya Mas? Aduh kelebihannya apa? Maksudnya kelebihan tuh gini loh, apakah kayak kalau keluarga boleh terbang gratis? Atau gak? Oh privilege ya mungkin. Privilege masih satu. Privilege ya mungkin itu salah satunya kalau kita kerja di maskapai penerbangan itu kita dapat jatah tiket gratis dan diskonan kayak gitu. Untuk keluarga inti. Jadi bisa kita pakai buat liburan, mau ke mana aja rute-rute itu, kita bisa ajak kayak gitu. Dengan paling bayar cuma pajaknya doang atau berapa persen kayak gitu. Tapi istri istri ikut gak sih Mas? Pernah beberapa kali ikut dan ternyata bebannya lebih berat ya. Ternyata bawa keluarga inti tuh kayak, waduh ini harus mulus nih harus kayak gini-gini. Apalagi kalau udah, biasanya kan orang deg-degan itu adalah ketika mendarat ya. Kalau mungkin lepas landas itu kan, yaudah paling ngetakutannya kayak, iiii, oke udah gitu kan. Nah tapi kan begitu lepas landas kayak, mohon maaf ini bandnya kebuka gak ada, kita gak bisa melihat ya Mas. Maksudnya kalau mobil atau kereta kan kita udah bisa lihat ya tempatnya gitu ya. Tapi kan kalau kayak pesawat, kalau kita even denger ngeet, tapi kok tiba-tiba rodanya, oh ngeet, ngeet, ngeet gitu kan. Bisa gimana gitu. Ya itu, kalau paling sih, kalau penumpang itu biasanya harapannya itu landing mulus ya. Iya. Ya anggaplah gak mulus, cuman yang jegrek banget gitu. Nah itu kalau misalkan dibawa sama keluarga sendiri kayak, ini gimana gitu ya. Malu gitu kalau gak mulus ya. Aduh ini harus di, kalau bisa landing yang kasih yang bagus deh kayak gitu. Landing mulus itu dari pilotnya atau pesawatnya atau jalanannya? Landasan ya sorry maksudnya. Itu semua kontribusi ya. Dari angin, hujan, landasan, terus skill juga. Kalau dari pesawat sih kurang lebih sama sih ya kalau kayak gitu. Kalau tadi Mas ngomong skill. Ya Mas, asik. Asik nih ya. Kalau ngomongin skill berarti gimana skillnya? Kan cuma, ini kalau ya setahunya aku yang bukan pilot ya. Kalau kita lihat di film-film gitu. Kokpit itu kan ya cuma segitu ya Mas. Tarik gitu ya, kelihatannya seolah-olah mudah. Iya kan? Tarik, nah skill apa tuh Mas yang dibutuhkan? Iya tuh motorik tadi tuh. Motorik terus lima panca indera. Kita denger suara mesin meraungnya gimana. Terus kita denger suara ada peringatan ketinggiannya berapa. Kita lihat mata lampunya segimana, ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa. Sama tangan tuh. Jadi itu memang harus sinkron semua, terus dari ada tiba-tiba ada angin segala macem kayak gitu. Dan biasanya sih memang kita itu kalau setiap pelatihan itu memang ada buku petunjuk ya. Gimana cara memendaratkan pesawat dengan baik dan benar kayak gitu ya. Terus ya dengan ikut petunjuk itu aja udah oke sebenarnya. Cuman kadang mesti diasah dari pengalaman itu tadi dari jam terbang. Memang harus ya sebisa mungkin mengatur waktunya dengan benar-benar ya Mas ya. Tapi ada uang tambahan sih, ada uang lembur nggak gitu istilahnya sih Mas? Lembur itu kalau melebihi jam atau gimana? Kan tadi nggak boleh ngelebihin juga jam. Ada juga sih yang kayak lembur melebihi jam kayak gitu ya. Bukan melebihi jam yang maksimum sembilan jam itu tadi ya. Kan kita itu sembilan jam itu maksimum untuk terbang. Tapi untuk kerja itu maksimum empat belas jam. Oke. Nah misalkan jadi kita itu dihitung kerja, kita nyampe bandara itu udah dihitung kerja. Kayak kita check-in kalau di kantor gitu ya. Nah pas kita masuk pesawat, pesawat mundur itu dihitung jam terbang gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita nyampe bandara terus kita pas pulang lagi, pas udah keluar bandara itu maksimum empat belas jam. Jadi kalau lebih dari situ kita ada kompensasi. Kita liburnya nambah sehari atau kita istirahatnya nambah berapa puluh jam kayak gitu. Atau ada kompensasi uang juga ada kayak gitu. Uang juga ada. Kalau tadi pas Mas bilang untuk ngecek-ngecek pesawatnya itu memang harus pilot yang ngecek atau ada? Kan ada apa namanya istilahnya kalau yang di groundnya? Teknisinya. Teknisinya. Itu memang sudah ada kerjaan masing-masing ya. Jadi untuk semua pesawat itu dengan ada yang rusak atau yang apa itu memang sudah ada porsinya mereka. Cuman kalau kita sebelum terbang itu kita memang direkomendasikan untuk ngecek langsung dan diwajibkan juga untuk ngecek langsung. Kira-kira ada yang bocor enggak, ada yang bekas oli kah, ada baut lepas itu kita harus cek. Motorin satu pesawat itu, roda, ada orang sembunyi kah, rodanya kempes atau enggak kita cek. Wah orang sembunyi? Ngapain Mas? Mungkin dia pengen naik shot gratis jadi sembunyi dalam roda. Kan banyak itu kejadian. Itu beneran ada mas. Aku pikir iklan doang. Sering itu. Kayak film gitu. Malam-malam dia masuk terus masuk ke roda segala macem kayak gitu terus yaudah dia numpang di dalam roda itu. Oh gak dingin itu kan? Kan kalau doa maksudnya dingin banget kan? Banyak yang selamat, banyak yang gak selamat. Makanya itu harus dicek juga kan sebelum berangkat ini ada aman gak? Atau kadang ada hewan atau ada burung bersarang di mesin segala macem kan bahaya. Nabrak burung pernah Mas? Berapa kali sih. Itu gimana Mas? Kaget aja tiba-tiba kayak gitu. Oh berarti kagetnya bukan ayam ini, eh burung gitu ya? Oh beda kagetnya. Itu latah itu ya? Ya iya takutnya Mas kagetnya orang kaget. Itu latah di senggol. Oh kalau nabrak burung beda. Beda. Eh kaget aja. Kan lagi suruh-suruhnya. Uh ini memang mundara terus tiba-tiba kayak buak kayak gitu. Aduh itu apaan. Terus liat mesin, oh udah aman. Oh yaudahlah biar ini. Oh yang penting kalau, tapi kalau kayak di iklan gitu belum ngelempel gitu gak pernah ya? Itu burung apa dulu? Sejujurnya kau. Iya kan? Burung apa? Ya itu deh. Lalu juga abu canda. Serius-serius banget sih. Lalu juga pokoknya nih. Pada serius banget ngobrolnya. Iya kayak lagi kewawancara Pak Presiden. Serius banget. Ini kan kalau pilot kan juga manusia ya Mas? Iya. Butuh diperlukan juga. Kalau gak dibikin ketawa-ketawa stress kerjanya. Iya. Udah stress dia loh. Bawa nyawa. Banyak pikiran ya. Nyawa orang dibawa semuanya. Pusingan di arah ini juga. Tapi aku belum banyak menemukan pilot cewek kayaknya Mas. Sekarang sih udah mulai banyak ya. Udah mulai ngetrend. Oh ngetrend. Bukan. Maksudnya lebih banyak yang menyalurkan keinginannya itu. Biasanya kan kayak. Aduh saya pengen jadi pilot. Tidak bisa perempuan saya pengen jadi pilot. Cuman takut stigma bla bla bla. Nah sekarang udah mulai terbuka yang kayak gitu. Udah banyak gitu ya. Udah banyak. Masa tersai gak Mas? Enggak sih. Istrinya saya pilot juga jadi. Wow ternyata istrinya pilot. Jadi semuanya pilot. Berarti gimana dong? Kalau terbang gak pernah ketemu dong. Kebetulan sekarang dia gak terbang. Jadi di rumah aja. Dia biar sering ketemu. Mengalah akhirnya istri. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Bahasa halus. Padahal malah. Ya itu kan. Biar gak itu aja kan. Biar gak panik ya. Biar gak hibut. Enggak. Emang bener kesepakatan bersama. Berarti awalnya ketemu. Apakah Mas kan sebagai pilot dan istri kopahnya? Terus kayak. Eh gimana nih? Ada X gitu ya. Atau gimana nih? Waduh mulai ngorek-ngorek nih ya. Enggak ngorek dikit aja. Ini di rumah script. Memang. Tapi kan gak apa-apa dong. Iya gak apa-apa. Kepancing juga ya. Iya bener kan. Ketemunya dimana? Ketemu ya ketemu apa ya. Ketemu kenalan aja sih. Kayak dikenalin temen. Terus udah ngobrol-ngobrol. Terus yaudah. Oh kirain. Kirain pernah satu. Oh enggak ya. Memang beda gitu. Tapi gak sangat sesaing ya sama istrinya. Enggak. Jadi kalaupun pulang gitu. Kalau misalkan ngeluh sama kerjaan gitu ya. Dia paham apa yang diomongin sama suaminya. Berarti waktu itu sama-sama. Berarti udah berapa tahun jadi pilot? Mas Ken. Saya berapa ya. 12 kah? 12 tahun. Kalau istri? Mungkin 6 tahun kayaknya. 6 tahun. Oh berarti memang udah sama ya saat itu udah pilot dan pilot ya. Jadi makanya bisa mengerti. Mengerti. Jadi paham juga jam kerjanya. Terus misalkan tiba-tiba jemputan jam 1 pagi. Dan saya harus tidur jam 8 pagi. Tidur duluan kayak gitu. Dia harus mengerti. Udah paham. Dan lebaran gak pulang gitu. Udah paham. Bang Toib lah ya. Bang Toib. Tapi gak 3 kali juga sih. Gak juga dong. Hanya 1 kali. Lucu juga nih Mas Ken ya. Aku mau ngebahas dikit soal Instagramnya Mas Ken yang banyak. Enggak dong. Enggak dong. Kena udah ketangkutan loh dia. Ngebahas apa lagi. Norektur soalnya. Enggak dong. Kalau di Instagram. Ingin menjadi seorang pilot yang memang dicintai oleh anak-anak jaman sekarang. Kids jaman now. Makanya mengikuti. Kan kita emang harus mengikuti perkembangan zaman ya gitu. Atau memang menyukai menjadi konten kreator pilot slash konten kreator gitu Mas. Sebenernya kayak sebenernya dunia aviasi itu memang bisa dibilang susah terjangkau sama orang-orang gitu ya. Kadang ada beberapa hal yang gak tau terlalu awam untuk dikasih tau. Jadi tergerak dari situ kayaknya pengen ngasih edukasi biar orang tuh gak buta-buta amat kalau naik pesawat segala macem. Jadi dari awalnya dari situ terus dengan cara penyampaian yang kira-kira gampang banget dimengerti sama orang-orang. Kadang orang ngasih edukasi dengan istilah-istilah yang jelimet segala macem untuk apa kalau orang gak ngerti kan. Jadi yaudahlah kita pakai bahasa jaman now atau apa segala macem biar bisa lebih gampang dipahami gitu. Bahasa yang paling gampang udah gitu mudah dimengerti. Apalagi kan yang di edukasi mungkin bukan cuma orang tua lah ya. Anak muda gitu yang kadang-kadang tuh ya anak-anak lebih susah untuk dikasih tau gitu kan dibanding orang tua yang sudah mengerti. Terima kasih telah menonton!